Bekerja di luar negeri merupakan hak dari warga negara. Berangkat ke Katar sudah dengan perasaan yang lebih tenang. Ini menandai dihapuskannya kapalah sistem. Nilai-nilai Pancasila bagaimana bisa di pelihara dan dikembangkan. Kemudian juga bineka tunggal Ika dan kegotong royongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pekerja profesional Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang kedua di channel Route to Profesional. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf yang telah berkenan untuk hadir di channel ini. Beliau adalah atasnya ketenaga kerjaan yang ada di KBRI Doha. Lahir di Magelang tahun 1968. Menyelesaikan kuliahnya di Teknik Geologi Universitas Gajah Mada. Kemudian melanjutkan Master S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Sebelum ke Qatar, beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditjen Pengawasan Tenaga Kerjaan. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf, kita tahu Qatar saat ini termasuk yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi di dunia. Dengan sumber ekonomi dari pengolahan gas alam menjadi LNG. Dan tahun 2019 GDP-nya sekitar 183 bilion USD dengan jumlah penduduk yang 2,7 juta. Kita tahu juga bahwa Qatar dalam beberapa survei termasuk negara yang paling aman. Malah di kawasan Timur Tengah ini termasuk yang paling aman. Dengan komposisi pekerja 2,7 juta penduduk Qatar. Di mana penduduknya lebih banyak pendatang, negara yang aman. Saya lihat Qatar menjadi destinasi orang untuk bekerja. Kalau berdasarkan data yang KBRI punya, berapa sih sebetulnya pekerja Indonesia yang ada di Qatar ini Pak? Ya terima kasih Pak Yudi. Jadi, benar apa yang disampaikan bahwa Qatar itu ibarat sebagai gula ya. Bagi para pencari kerja di seluruh dunia, nggak cuma dari Indonesia. Ya, posisi kita saat ini ada kurang lebih 16.690 orang warga negara Indonesia yang hidup dan bekerja di Qatar. Termasuk, dan tersegit sekali, itu adalah pelajar. Nah, ini sebetulnya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Di 2019 itu ada 23.000, bahkan 23.000 warga negara kita. Ini satu hal yang cukup memperhatinkan kita semua. Laju penurunan warga negara Indonesia yang bekerja di Qatar ini cukup tajam. Biarpun di satu sisi, tadi Pak Yudi sudah sampaikan bahwa ini sebetulnya negara yang sangat menarik. Ini satu tanya-tanya yang mungkin menarik kita bahas. Pak Yusuf, kan tadi pekerja Indonesia itu yang ada di Qatar cukup banyak, tahun 2019 ada 23.000, kemudian mencapai penurunan. Bagaimana KBRI atau pemerintah mengklasifikasikan para pekerja tersebut, Pak? Karena saya pernah mendengar ada semi terampil atau bagaimana, Pak? Ya, KBRI telah melakukan analisis dari database yang kita punya. Ternyata komposisi pekerja, khususnya yang semi terampil, saat ini sekitar masih mendomensi 71,48 persen. Sedangkan yang terampil seperti pekerja, operator, teknisi, ABK, dan lain sebagainya, itu berkisar di 15,1 persen. Dan apa, selebihnya para inginer, dokter itu kurang lebih 13,42 persen. Kebijaksanaan apa, Pak? Kebijaksanaan pemerintah atau atas tenaga kerjaan berkaitan dengan pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Qatar, Pak? Pada tahun 2017, kemarin pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang itu dinyatakan bahwa bekerja di luar negeri merupakan hak dari warga negara. Kemudian juga, posisi dari pekerja migran itu bukan lagi menjadi objek, tetapi sudah diposisikan menjadi subjek. Artinya apa? Artinya sebetulnya tidak ada lagi model-model mobilisasi pekerja seperti waktu-waktu yang dulu. Kemudian juga, fokus dari negara terhadap pekerja migran adalah memberikan pelindungan. Ini yang menjadi fokus kita dalam membuat kebijakan maupun dalam pelaksanaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita melibatkan semua stakeholder dalam upaya untuk memberikan perlindungan tersebut mulai dari tingkat desa, kabupaten kota, provinsi, pemerintah pusat hingga ke perwakilan RI yang ada di seluruh dunia. Khususnya di Qatar, untuk pelindungan pekerja migran itu menjadi tugas dan tamu jawab dari atasnya tenaga kerja di KBRI. Terima kasih. Pak Yusuf kan sudah mulai bekerja sebagai atasnya di sini sejak tahun 2017. Bisa diceritakan mungkin permasalahan yang timbul yang datang berkaitan dengan kebijaksanaan mengenai pelindungan kerja tersebut? Ya, jadi banyak ya variasinya masalah-masalah tenaga kerja yang saya hadapi sejak datang sampai dengan era pandemi COVID-19 ini ya. Ya, dan unik-unik juga gitu ya. Jadi kalau yang biasa itu mungkin untuk pekerja-pekerja semi skill ya, dan skill permasalah menyangkut gaji gitu ya. Menyangkut waktu kerja yang panjang, kemudian di masa pandemi ini isunya adalah sudah selesai kontrak tapi tidak bisa dipulangkan ya. Karena berbagai macam masalah. Tapi untuk pekerja yang profesional pun juga ternyata ada juga gitu ya. Ini yang menariknya di situ dan karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya. Dan kemampuan bernegosiasi dengan perusahaan juga lebih baik, umumnya mereka datang ke KBR untuk meminta konsultasi. Oke. Ataupun advokasi terhadap masalah-masalah kontrak mereka, kontrak kerja. Kemudian ada juga kami menghadapi, ikut mendampingi rekan kita pekerja migran di Indonesia, profesional yang dipihakan secara sepihak. Gitu oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan. Nah ini juga untuk perhatian ya ke rekan-rekan pekerja migran Indonesia yang saat ini masih ada di Qatar. Tolong benar-benar dibaca lagi kontrak kerja kita dan juga peraturan perusahaan. Kita sudah bekerja asik begitu, tapi lupa kalau ada pagar-pagar di perusahaan yang harus kita ikuti. Kita ketahui ya jangan sampai lompat pagar itu. Misalnya soal kerahasiaan perusahaan, penggunaan email, ya kan? Ini hal yang sehari-hari, tetapi begitu kita misalnya ada kasus berkomunikasi dengan kompetitor, menggunakan email perusahaan, nah ini akibatnya fatal, gitu ya. Akibatnya fatal karena itu sudah dianggap melakukan atau membocorkan rahasia perusahaan, ya. Karena yang bersangkutan di PHK misalnya. Atasnya kemudian meng... Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memastikan yang bersangkutan mendapatkan semua hak-haknya. Baik itu hak bantuan hukum misalnya, perlu pendampingan hukum, kemudian juga hak finansial, ya. Kalau itu memang sesuai dengan aturan perusahaan dan... Kita memastikan yang bersangkutan bisa keluar dari Qatar dengan selamat, gitu ya. Selain, selain... Atau direpatriasi tadi? Ya, selain pelindungan ketenaga kerjaan untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Atasi ketenaga kerjaan sendiri, fungsinya sebagai apa, Pak? Apa fungsi dari atas ketenaga kerja ini? Kita ditempatkan dasarnya adalah karena ada amalat dari undang-undang. Untuk memberikan pelindungan kepada khususnya pekerja mikiran Indonesia di negara penempatan, istilahnya. Nah, apa yang dilakukan oleh atas ketenaga kerja? Kita memberikan perlindungan mulai sebelum... Sebelum berangkat? Sebelum berangkat. Istilahnya prapenempatan. Kemudian saat penempatan dan pasca penempatan. Nah, kapan itu? Prapenempatan, kita memberikan perlindungan dalam bentuk melakukan verifikasi job offer atau job order. Jadi, sebelum yang bersangkutan datang, misalnya, kontrak kerja disubmit ke KBRI untuk kami lakukan verifikasi. Mungkin itu kalau perusahaan yang menawarkan, kalau perusahaan besar mungkin kita sudah tahu, mungkin tidak perlu verifikasi. Jadi, kami punya list mitra kerja atau perusahaan-perusahaan yang ada di Qatar yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia. Nah, ada beberapa perusahaan baru yang mengajukan job order atau job offer. Nah, tentu kan harus kewajiban dari atas tenaga kerja melakukan verifikasi. Kebenaran perusahaan itu, bonafiditas dari perusahaan itu, termasuk juga fasilitas dan benefit yang ditawarkan atau disampaikan dalam job offer maupun job order tersebut, benar atau tidaknya. Kalau kami sudah yakin, kontrak itu atau job order itu akan kita endorse, sehingga calon pekerja migran Indonesia yang ada di tanah air itu berangkat ke Qatar sudah dengan perasaan yang lebih tenang. Karena tidak ada verifikasi tadi. Kalau seandainya, Pak, para pekerja itu tidak tahu proses seperti itu, kemudian langsung terima job offernya, kemudian datang ke negara tersebut, kemudian bekerja. Bagaimana atasi ketenaga kerjaan untuk mengeprutnya ya, supaya dia punya perlindungan? Nah, untuk kasus-kasus dan ini tidak sedikit ya. Yang seperti itu ya, yang datang tanpa melewati prosedur semestinya, gitu ya. Ya, sepanjang di perusahaan di Qatar ini tidak ada permasalahan atau tidak diadukan, tentu KBRI tidak mengetahui ya. Jadi, dan hampir mungkin 80 persen kasus-kasus yang ditangani oleh KBRI Doha itu adalah mereka-mereka yang datang tanpa melalui prosedur yang sesuai tadi. Jadi, begitu ada permasalahan seperti apa yang dijanjikan di Indonesia, kok tidak sesuai dengan kenyataan di tempat kerjanya di sini, di perusahaan di sini. Nah, baru mereka mengadu. Nah, tentu kalau sudah mengadu, tentu kita akan bantu untuk menyelesaikannya. Jadi, ya hampir di atas 80 persen. Lebih dari 80 persen kesenya karena berangkat tanpa melalui prosedur yang berlaku. Jadi, atas tenaga kerjaan, fokus utama adalah pelindungan tenaga kerja warga negara Indonesia, Pak. Betul. Kalau kita lihat di situs Bank Dunia, itu Qatar itu produsen gas terbesar kelima di dunia. Dia produser supplier gas kedua terbesar. Dan produser LNG terbesar di dunia. Dan saat ini, lagi persiapan Piala Dunia 2022. Banyak konstruksi. Dan juga ke depan, rencananya akan membuat perusahaan pengolahan gas lagi. Yang besar juga. Menurut Pak Yusuf ini, seberapa besar sih potensi pasar yang ada di Qatar ini untuk keluarga Indonesia? Kita pernah, isu ini sudah kita bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu ya. Sejak tahun, dua tahun yang terakhir ini. Kita diskusikan dengan teman-teman juga profesional LNG di Qatar. Dan kita sempat mengadakan fokus grup diskusi. Kita undang juga dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dari Kementerian Tenaga Kerja, dan beberapa stakeholder perusahaan. Itu, kita serius ya, untuk mencoba menangkap peluang ini. Dan, tentu peluangnya cukup besar. Namanya, memang masih perlu usaha-usaha lain ya. Misalnya, menyiapkan kompetensi tenaga kerja kita. Di Indonesia sekarang cukup banyak ya, pekerja-pekerja oil and gas. Saya pikir supply-nya cukup ya. Nah, tinggal bagaimana kompetensi mereka itu bisa memenuhi requirement yang dipersyaratkan oleh user di Qatar. Kemudian, yang juga tidak kalah penting, sebetulnya, kita ingin perusahaan-perusahaan kontraktor di Indonesia pun bisa masuk ke Qatar. Entah itu sebagai subcon, ya, ataupun service company, gitu ya. Supaya apa? Supaya tenaga kerja kita juga lebih mudah untuk masuk ke sini. Jadi, tidak hanya sebagai pekerja, gitu. Tapi juga kita, perusahaan-perusahaan kita yang, saya pikir potensinya cukup luar biasa di Indonesia. Kita penghasil gas juga, penghasil minyak juga. Tentu perusahaan kontraktor atau perusahaan kontraktor maupun perusahaan servis itu cukup, ya, cukup banyak. Kemudian juga menyangkut, apa kontribusi pekerja migran Indonesia untuk World Cup 2022. Ini juga kita sudah bicara antar pemerintah, gitu ya. Jadi, dalam pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja Qatar, itu permintaan tersebut juga sudah disampaikan secara resmi. Jadi, mudah-mudahan ini akan ada tindak lanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Bulan September yang lalu, pemerintah Qatar mengeluarkan peraturan ketenaga kerjaan untuk para tenaga kerja yang bekerja di Qatar. Nah, bagaimana atasnya ketenaga kerjaan mengantisipasinya, dan apa dampaknya buat kita para pekerja yang ada di Qatar saat ini? Ya, ada dua undang-undang yang cukup besar dampaknya. Yang pertama adalah upah minimum. Kemudian juga tidak dibutuhkannya NOC, atau No Objection Certificate. Ya, pada saat akan pindah sponsor. Ini dampaknya sangat luas dan masif. Kenapa? Karena ini menandai dihapuskannya kafalah sistem di Qatar. Bisa dijelaskan lebih lanjut kafalah sistem? Ya, jadi kafalah sistem itu sudah sejak lama ada di Timur Tengah, dan itu yang menyebabkan kenapa pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepmenaker 260 tentang penghentian penempatan pada pekerja, pada pengguna persorangan, ya, di Timur Tengah karena adanya kafalah sistem ini. Di mana tidak ada kemerdekaan bagi seorang pekerja untuk keluar, masuk dari satu negara, maupun untuk berpindah perusahaan. Di negara tersebut? Ya, karena sistem sponsorship itu. Jadi dia mau keluar, harus ada izin sponsor. Tidak suka dengan pekerjaannya dan ingin pindah, itu juga harus ada izin sponsor. Walaupun perusahaan yang lain juga menginginkannya. Iya. Artinya apa? Tidak ada kemerdekaan. Itu tidak ada kemerdekaan. Nah, dengan dihapuskannya ketentuan ini, maka kemerdekaan pekerja untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan pilihannya, itu dimungkinkan. Jadi terbuka. Efeknya pasar kerja Qatar yang tadinya itu saya melihatnya sebagai semi tertutup, ya. Karena kan tidak ada transaksi. Kalau bayangkan kalau di pasar, itu kan harus ada penjual dan pembeli. Penjualnya, itu beli barangnya di luar Qatar. Ambil dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Indonesia, dari Filipina. Pasarnya ada di mana? Di luar. Nah, begitu aturan ini keluar, pasar itu jadi muncul di dalam. Pasarnya ada di Qatar. Sehingga di Qatar bisa pindah sana, bisa disini, sehingga ada demand, ada supply juga. Karena profesionalnya itu, atau mulai dari unskilled worker, sampai yang level profesional, semua sebetulnya ada di Qatar. Tinggal dia banding-banding kan, kan? Ada penjual dan pembeli. Ada perusahaan yang menawarkan gaji lebih bagus, tentu ada kesempatan untuk berpindah. Pindah. Jadi, pasarnya itu terbentuk di Qatar. Efeknya apa? Efeknya, labor market di Qatar menjadi lebih efisien, tentunya. Ya kan? Dibanding datang ke pasar kerja di luar. Perusahaan kemudian lebih cenderung untuk melakukan lokal hire. Dan ini bisa kita lihat ya, di media, media online maupun media offline, koran misalnya, banyak sekali perusahaan besar yang sudah melakukan recruitment untuk lokal. Jadi, untuk yang unskilled saja, labor yang tidak punya keterampilan, cleaner, sudah dibuka kesempatan kerja untuk lokal. Jadi tidak lagi harus ke luar negeri. Ke luar negeri hire. Betul. Ada satu keuntungan, ada satu sisi di sini akan lebih kompetitif, tapi di sisi lain yang dari luar untuk masuk akan jadi lebih susah. Kecuali kalau butuh penambahan dalam jumlah yang cukup besar. Ya, itu tantangannya ya. Jadi, tadi saya melihat itu sebagai satu tantangan, bukan sebagai hambatan, bahwa pasar yang berkembang, labor market yang berkembang, kemudian lebih modern, tentu pada ujungnya akan mencari pencari kerja yang yang lebih profesional, yang lebih produktif, yang lebih baik gitu ya. Jadi tantangan kita bagaimana kita punya stock, punya apa, kandidat-kandidat yang memiliki kompetensi tinggi yang bisa bersaing di level global di sini. Selain itu juga perlu sekali, karena kita lebih jauh ya daripada negara-negara kompetitor kita. Ya, jauh dari sisi jarak, maka yang penting juga sebetulnya informasi. Itu kata-kata kuncinya kalau di pasar, itu yang penting selain supply tadi, ya, kita juga perlu informasi tentang demand. kalau informasi ini bisa dari KBRI dan juga bisa tentu dari kita semua yang sudah ada di sini. Pak Yusuf, Qatar itu punya visi 2030, salah satunya itu sizing and quality expatriate. Jadi dia pengen punya ukuran dan kualitas tenaga expatriate-nya. Dengan kondisi saat ini persiapan piala dunia, sehingga banyak para expatriate datang, walaupun semi-skill ya, semi-terampil atau terampil, sehingga menyebabkan rasio antara pekerja expatriate dengan pekerja lokal sangat meningkat sekali rasionya. Kemudian, kita menyadari bahwa penduduk atau pekerja itu akan mempengaruhi kultur budaya masyarakatnya. Dan Qatar dengan visi 2030, dia pengen punya kualitas expatriate yang dia inginkan, ukuran yang dia inginkan. Dan salah satunya dia akan mencoba men-screen di rekrutmen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, atas si ketenaga kerjaan sendiri, Kak Beri, strategi apa untuk menghadapi seperti itu? Karena kelihatannya dari Qatar keinginan untuk mendapatkan kualitas orang yang bagus itu sangat-sangat besar sekali untuk mencapai visi dia di 2030. Ya, ini ada yang unik ya di Qatar ini. Yang pertama, proporsi antara kita sebut Katari ya, dan non-Katari itu untuk di angkatan kerjanya sendiri itu ya masih antara 10-90 persen perbandingannya. 10 persen Katari dan 90 persen ekspatriat. 10-20 persen lah sekarang ya. Kalau total angkatan kerja itu 2,4 juta, 2,2 2,250 jutanya itu adalah non-Katari. Jadi Katarinya hanya sekitar 200 ribuan sekian gitu ya. Nah, dan mereka 76 persennya itu ada di public service. Oh, gitu ya. Semi terampil ya. Jadi ya, yang untuk di private itu sebetulnya nggak terlalu banyak ya. Biarpun ada program katarisasi, sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan karena masih ada 2 juta lebih yang apa, di di private ya. dan dari 2 juta itu lebih dari 50 persennya adalah orang-orang yang bekerja di sektor konstruksi dan perdagangan. Nah, potensi Indonesia di mana? Saya melihat potensi Indonesia itu di spesialis-spesialis, ya, di engineering misalnya, di sisi keuangan misalnya atau keahlian-keahlian yang lain di pertanian dan sebagainya. Jadi, masih banyak sih sebetulnya sektor-sektor peluang-peluang kerja yang bisa dimasuki. Apa sekarang langkah kita? Gitu ya. Kami pernah ya mengadakan seminar tentang ini. Seminarnya kalau tidak salah disenggara kan tahun lalu, temanya adalah SDM Unggul Indonesia Maju. Jadi, kita adakan seminar itu, kemudian terungkap bahwa kita semua di sini memiliki ekspatriat-ekspatriat yang kita ada di sini itu memiliki keahlian masing-masing gitu ya. Kalau itu bisa di-sharing, bisa berbagi sesama ekspatriat yang ada di Katar, nah, tentu ini akan meningkatkan kompetensi kita. Sehingga kita tetap bisa survive ya, dibanding dengan ekspatriat-ekspatriat dari negara lain. Nah, di sini yang yang perlu kita perkuat gitu ya, kerjasama, gotong-royong, saling bantu sesama ekspatriat yang sekarang sudah eksis di Katar. Gimana masing-masing bisa meningkatkan itu. Dan Alhamdulillah KBRI bersama juga teman-teman profesional yang di sini sudah membuat panduannya. Jadi, kita sudah punya desain tentang pengembangan kompetensi. Kita punya kita merencanakan adanya satu platform di mana bisa saling terjadi proses pembelajaran di antara sesama ekspatriat. Kalau Katar punya visi 2030, Indonesia juga punya visi 2045. Apa visi 2045 Indonesia untuk para pekerja Indonesia? Terutama setelah 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita menjadi negara maju, lima besar perekonomian terbesar di dunia pada saat kita memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan saya yakin itu bisa. Kenapa? Karena kita dapat bonus demografi. Di mana di dalamnya ada angkatan kerja yang luar biasa. Kalau itu bisa menjadi produktif, itu jadi aset yang produktif. Tentu kita akan besar sekali. Tetapi yang kita harus jaga juga jangan sampai itu menjadi aset yang non-produktif. Aset SDM yang non-produktif itu akan jadi beban, kan? Kemudian apa yang kita cita-citakan tidak hanya untuk yang di luar negeri tentunya ya. Kita ingin negara perekonomian kita itu sustainable ya. Jadi sebetulnya lebih pendekatannya bagaimana membangun Indonesia. Indonesia harus menjadi negara yang maju di situ cukup banyak tercipta lapangan pekerjaan dan banyak orang Indonesia bekerja di Indonesia. Karena kita sudah investasi di pendidikan ya. Sekian lama ini 20% dari EPBN itu untuk pendidikan loh. Kalau mereka sekolah dari mulai dari lahir ya. Kita negara sudah berinvestasi dari sisi kesehatan kemudian dari pendidikannya sampai pendidikan tinggi. Kita ingin mereka menyumbangkan pemikirannya tenaganya untuk Indonesia. Indonesia. Kalau bisa ya di Indonesia. Tapi kita juga tetap harus bisa berkompetisi di sisi global kan. Itu daya sayang kita kan juga harus meningkat. Jadi kita juga perlu mampu berkompetisi juga di global. Dan dari sisi ketenaga kerjaan kita ingin negara punya cita-cita untuk memberikan kerjaan yang layak. ini juga menjadi misinya gak cuma Indonesia. Itu sudah dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelajutan atau sustainable development goals juga oleh international labor organization. Kita semua punya gerakan global untuk makin lama ke depan kita ingin menciptakan pekerjaan yang layak atau decent work. Itu yang jadi ikhtiar kita sama sekali. yang terakhir nih Pak Yusuf apa yang atasi ketenaga kerjaan harapkan kepada para pekerja profesional Indonesia yang ada di Qatar ini atau yang ada di dunia khususnya yang ada di Qatar? Ya sebagai atasi tenaga kerja di KBRI Doha ya tentu saya punya perhatian ya untuk rekan-rekan pekerja migran yang profesional di Qatar ya harapan saya tentu saya kembali sih ke way of life bangsa kita gitu ya pandangan-pandangan Pancasila itu ya nilai-nilai Pancasila bagaimana bisa di pelihara ya dan dikembangkan kemudian juga Bineka Tunggal Ika dan Kegotong Royongan itu yang apa menurut saya perlu terus direvitalisasi ya bagi kita yang bekerja di Qatar maksudnya apa ini maksudnya kita ini datang ke Qatar berbeda-beda suku agama ya kan mungkin profesi atau beda sekolah juga beda sekolah beda perusahaan beda perusahaan tapi harus punya rasa yang sama gitu ya bahwa kita itu bersaudara satu bangsa nih dimana disitu namanya bersaudara harus tolong-menolong gitu gotong-royong bantu praktisnya apa kalau misalnya kalau misalnya di perusahaan ada senior ada junior ya tolong-menolong lah disitu berbagi informasi yang senior kasih informasi ini supaya senior juniornya ini gak tersesat jalan gitu kan begitu juga yang junior gitu ya jaga nama baik senior kalau performansi kurang atau apa ditutup gitu kan nah gotong-royong itu juga harus dikembangkan gitu kemudian juga memberikan informasi ke kemana ke rakan-rakan kita di Indonesia itu saya pikir penting jadi peduli ya jadi nilai-nilai Pancasila nya itu juga dikembangkan disini ada kepedulian terhadap bangsa kita di tanah air sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya ya kalau misalnya dapat informasi tentang apa kesempatan kerja ya di-share ada rezeki ya juga di-share berbagi gitu ya jadi ada kepedulian itu insya Allah rezeki kita makin baik ya saya yakin itu jadi jangan takut untuk berbagi ya insya Allah 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 itu Tuhan yang maesah akan juga membantu kita terlebih lagi banyak perusahaan di Qatar melakukan banyak efisiensi ya yang efisiensi tidak cuma di sisi produksi tapi juga sisi manpowernya nah ini kalau gak kita saling jaga siapa lagi gitu sesama kita harus bisa saling jaga di situasi-situasi yang seperti ini kalau Anda bisa menjaga saudara Anda berserta keluarganya itu pahalanya luar biasa loh iya kan jadi ayo kita bersatu ya ayo kita bersatu tetap aktual nilai-nilai persatuan kebinaan ketunggara ikan dan kegotong royongan event kita ada di luar negeri mungkin itu harapan saya terima kasih terima kasih Pak Yusuf menarik sekali mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi teman-teman para pekerja profesional di Qatar dari saya dan tim Karib TV mengucapkan terima kasih tetap stay in tune in this channel thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam malahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton